Kemunculan seniman bela diri tertinggi dari waktu ke waktu mengejutkan semua orang, namun di saat yang sama, juga membuat mereka bersemangat. Kali ini, tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri agung yang akan tertarik. Lihat, siapa itu? Kamu benar-benar berani masuk. Tiba-tiba seseorang berteriak, semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan di udara, menuju rawa. Pemuda ini adalah Luming. Itu benar, anak ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia benar-benar berani menyerbu masuk. Keberanian yang luar biasa, menurutku, bukan karena dia berani, tapi karena dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Dia dibutakan oleh keserakahan. Saat Paragon bertarung, itu sangat berbahaya. Jika dia terjebak di tengah-tengahnya, dia pasti akan mati. Anak ini seharusnya sudah lama mati. Itu benar, dia terlalu percaya diri. Berapa umurnya, seberapa kuat budidayanya. Luming berjalan menuju rawa, menyebabkan keributan. Luming dapat mendengar semua diskusi ini dengan jelas, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Dia terbang ke depan dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi sekali lagi, jarang melihat begitu banyak seniman bela diri agung bertarung. Sayang jika dilewatkan. Kamu benar. Apakah Anda ingin masuk dan menonton? Itu terlalu berbahaya. Kami akan bersembunyi di kejauhan dan menonton. Jika situasinya tidak tepat, kami akan segera mundur. Seharusnya tidak ada masalah. Seseorang berkata, menunjukkan ekspresi ketertarikan. Jarang sekali kita melihat pertempuran antar penguasa, khususnya antar banyak penguasa. Untuk beberapa seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat 9, terutama mereka yang berada di lingkaran besar alam dewa spiritual, hal ini akan memiliki efek peningkatan yang besar. Melihat bagaimana makhluk tertinggi menggunakan bentuk embryo dari sebuah domain mungkin bisa menginspirasi beberapa seniman bela diri dewa spiritual lingkaran besar, memungkinkan mereka untuk memahami bentuk embryo dari sebuah domain dan melangkah ke alam makhluk tertinggi. Banyak orang tergerak oleh kata-katanya. Ayo pergi, kami akan mengawasi dari kejauhan. Seharusnya tidak ada masalah. Anak itu tadi mungkin mempunyai ide yang sama. Kata seseorang, lalu terbang kerawa. Setelah yang pertama, menyusul yang kedua. Lalu, banyak orang terbang kerawa. Beberapa ahli alam dewa spiritual ke-8, ke-9, dan sempurna bergegas kerawa. Tentu saja, betapapun rendahnya kultivasi seseorang, mereka benar-benar tidak berani masuk. Jika perbedaannya terlalu besar, jika terjadi pertempuran, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Lu Ming terus bergerak maju. Dia dikelilingi oleh rawa-rawa yang tak berujung. Namun, di sepanjang perjalanan, dia bisa melihat jejak pertempuran besar dari waktu ke waktu. Lu Ming mengikuti jejak ini dan melanjutkan pengejarannya. Satu jam kemudian, beberapa sosok muncul di udara. Ada tiga orang, seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya. Semuanya memiliki aura yang kuat dan merupakan ahli yang maha tinggi. Namun, ketiga orang ini berdiri mengelilingi seorang pemuda, melindunginya di tengah. Jelas sekali bahwa pemuda ini adalah pemimpin mereka. Hanya di alam dewa spiritual tingkat ke-3. Dengan sapuan indera spiritualnya, Lu Ming menemukan bahwa pemuda itu hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-3. Dapat dikatakan bahwa budidayanya sangat rendah dan Lu Ming tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, identitas pihak lain jelas tidak biasa. Dia memiliki beberapa makhluk tertinggi yang melindunginya. Pihak lain juga melihat Lu Ming. Pria muda itu melirik Lu Ming dengan dingin. Hef, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda benar-benar berani mengejar saya di sini. Anda benar-benar mencari kematian. Pria muda itu mendengus, seringai menghina di wajahnya. Bas, pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Itu adalah seorang tetua berambut putih, yang juga merupakan ahli makhluk tertinggi. Orang tua berambut putih datang ke sisi pemuda itu dan membungkuh, Tuan muda, kami telah menemukan bahwa seratus ahli racun bersembunyi di rawa gelap di depan kami. Dia menggunakan gas beracun di rawa gelap untuk membuat susunan gas beracun. Hef, apakah paragon seratus racun mengira dia bisa menghentikan kita hanya dengan gas beracun? Naif sekali, ayo pergi, ayo serang bersama dan hancurkan susunan racun, lalu bunuh seratus ahli racun. Ayo pergi, perintah pemuda itu sambil memimpin seniman bela diri tertinggi maju. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Luming dan mengabaikannya sama sekali. Di mata mereka, Luming hanyalah orang penasaran yang datang untuk menonton pertunjukan. Dia bukanlah ancaman bagi mereka dan bisa diabaikan sepenuhnya. Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari depan. Jelas sekali bahwa seseorang telah bergerak. Luming menyipitkan matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju sumber suara. Saat ini, sekelompok besar orang muncul di belakang Luming. Mereka semua ahli di lingkaran ke-8, ke-9, dan bahkan lingkaran besar alam dewa spiritual. Mereka juga datang ke sini. Ada fluktuasi dalam pertempuran besar di depan. Itu pasti seorang seniman bela diri tertinggi. Ayo maju dengan hati-hati dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Seseorang menyarankan. Semua orang mengangguk dan menuju ke sumber suara. Tidak lama kemudian, Luming tiba di tempat tujuannya. Di depan mereka ada rawa yang gelap gulita. Di rawa, ada gas beracun hitam pekat yang mengambang. Kelihatannya sangat menakutkan. Di dalam gas hitam beracun, ada rune yang bersinar. Gas beracun dengan berbagai warna menyebar dan dikombinasikan dengan gas beracun hitam untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Pemuda itu berdiri di kehampaan dengan dua seniman bela diri tertinggi yang menjaganya. Di depannya ada tiga teladan, yang terus-menerus membombardir kabut hitam. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kabut hitam bergolak terus-menerus, tetapi saat ini tidak dapat ditembus. Huff, susunan racun dari penguasa seratus racun cukup kuat. Kalian berdua, serang bersama dan hancurkan susunannya. Titik-titik-titik. Pemuda itu menginstruksikan dua seniman bela diri tertinggi di sampingnya. Tuan muda, kita tidak bisa melakukan itu. Terlalu berbahaya di sini. Jika kami pergi dan terjadi sesuatu pada Anda, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada Marsikal. Salah satu seniman bela diri tertinggi menggelengkan kepalanya. Benua reruntuhan ilahi terlalu luas. Istana Dewa Selatan menguasai sebagian besar wilayah selatan benua reruntuhan ilahi, tetapi juga sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, Istana Dewa Selatan akan mengerahkan beberapa komandan dan memimpin tentara untuk menjaga semua sisi. Ayah pemuda ini adalah komandan wilayah pesisir Istana Dewa Selatan. Dia memegang posisi dan kekuasaan yang tinggi, dan basis budidayanya tidak terduga. Kali ini, demi tubuh roh yang murni, dia telah membawa total lima seniman bela diri tertinggi. Bisa dikatakan ini masalah besar. Di kawasan pesisir ini, siapa yang berani menyentuh tuan muda ini? Anda tidak perlu khawatir. Pergi dan bantu hancurkan susunan racun dari seratus ahli racun. Pemuda itu menginstruksikan. Nada suaranya penuh percaya diri. Tapi, kedua seniman bela diri tertinggi itu masih ragu-ragu. Bas, bas, titik-titik-titik. Tepat pada saat ini, ada riak di angkasa, dan dua sosok muncul tidak jauh dari sana. Aura kedua sosok itu sangat pekat. Mereka jelas-jelas adalah yang tertinggi. Saya Putra Marsikal Penekan Laut, Haitian. Penguasa ratusan racun bersembunyi di dalam formasi racun ini. Jika Anda membantu saya menghancurkan formasi, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal. Pemuda itu sangat senang. Putra Laut yang menekan Marsikal. Ekspresi kedua seniman bela diri tertinggi sedikit berubah. Mereka mengungkapkan sedikit rasa takut, tapi itu hanya jejak. Kita bisa menyerang bersama-sama, kata salah satu dari mereka. Jika nanti memang ada peta tubuh roh murni, kami akan memperjuangkannya dengan kemampuan kami sendiri. Anda sedang bernegosiasi dengan saya. Wajah Haitian menjadi dingin. He he, tentu saja. Meskipun Anda adalah Putra Marsikal Penekan Laut, kami juga dari Istana Dewa Selatan. Marsikal yang menekan laut tidak bisa menekan kita. Salah satu seniman bela diri tertinggi mencibir. Mereka semua adalah seniman bela diri tertinggi dengan latar belakang luar biasa. Meskipun mereka sedikit takut pada Haitian, mereka tidak takut. Ekspresi Haitian berubah jelek. Di wilayah pesisir ini, ayahnya adalah Tuhan, dan tidak banyak orang yang berani untuk tidak memberikan wajahnya. Namun kali ini, tubuh roh murni telah menarik banyak ahli. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga besar dan kekuatan Istana Dewa Selatan. Mereka tidak takut laut akan menekan Marsikal. Haitian memutar matanya dan merenung sejenak. Dia berkata, baiklah, kalian semua bisa menyerang bersama. Setelah menghancurkan formasi gas beracun, tubuh roh murni dapat bertarung memperebutkan peta dengan kemampuannya sendiri. Dia telah membawa lima seniman bela diri tertinggi bersamanya dan yakin akan kemampuannya untuk menekan kerumunan. Haha, ikut sertakan aku. Tambahkan saya. Pada saat ini, beberapa suara lagi terdengar saat beberapa sosok muncul. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan, dan mereka semua adalah seniman bela diri tertinggi. Lu Ming berdiri tidak jauh dari situ. Seribu mil di belakangnya, para seniman bela diri dari alam dewa spiritual yang sempurna, alam dewa spiritual tingkat 9, dan alam dewa spiritual tingkat 8 sedang menonton dari jauh. Begitu banyak seniman bela diri tertinggi. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak seniman bela diri tertinggi yang tertarik kali ini. Ada lebih dari 10 orang di depan. Pasti ada lebih banyak lagi. Dengan begitu banyak seniman bela diri tertinggi, seratus racun tertinggi tidak akan mampu menyimpan petanya. Beberapa dari mereka berdiskusi di antara mereka sendiri sambil menatap ke depan dengan penuh semangat. Ledakan, ledakan, ledakan. Seniman bela diri tertinggi yang datang kemudian semuanya meledak satu per satu. Aura menakutkan mereka membubung ke langit, menimbulkan lubang besar di langit. Sangat menakutkan. Sebuah cahaya terang menyala, dan segala jenis serangan mengerikan meledak, meledak menuju formasi gas beracun. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit hancur seperti tahu di bawah serangan seniman bela diri tertinggi. Segala jenis serangan, disertai badai spasial, menimpa susunan gas beracun. Dengan banyaknya seniman bela diri agung yang mengambil tindakan, mereka akan menggunakan cara yang ampuh untuk menghancurkan pembentukan gas beracun. Ses, gas beracun dari formasi gas beracun juga sangat menakutkan. Ketika bersentuhan dengan serangan-serangan itu, ia mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah itu merusak serangan-serangan itu. Namun, meskipun formasi gas beracun sangat kuat, ada total delapan seniman bela diri tertinggi yang menyerang. Kekuatan serangan delapan seniman bela diri tertinggi terlalu mencengangkan. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Meskipun formasi racunnya kuat, ia tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Huhu, gas beracun itu berguling dan dimusnahkan oleh serangan mengerikan itu, tidak berubah menjadi apapun. Gas beracun warna-warni di depannya perlahan memudar dan perlahan musnah. Kemudian, beberapa prasasti hancur satu persatu di bawah kekuatan yang menakutkan. Prasasti itu runtuh dan formasinya runtuh lebih cepat. Gas beracun menghilang lebih cepat. Pembentukan gas beracun akan segera pecah. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok yang terbungkus gas hitam beracun menerobos udara dan terbang kekejauhan. Seratus racun paragon. Itu seratus racun paragon. Hentikan dia. Hai Tian berteriak. Bas, bas, wash. Dengan cepat, delapan seniman bela diri tertinggi mengeksekusi teknik gerakan yang sangat cepat dan mengejar seratus racun tertinggi. Segala jenis serangan diluncurkan ke seratus racun tertinggi. Ratusan racun supreme tidak berdaya dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Akibatnya, kecepatannya berkurang drastis, dan dia dikelilingi oleh delapan seniman bela diri tertinggi. Baidu, serahkan peta tubuh roh murni. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Hai Tian berteriak ketika dia bergegas bersama dua seniman bela diri tertinggi di sampingnya. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Saya membayar mahal untuk mendapatkan peta tubuh roh murni. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Ratusan ahli racun tertawa terbahak-bahak. Hef, jika kamu tidak memberikannya kepadaku hari ini, kamu akan mati. Hai Tian mencibir. Hef, kamu hanya sampah. Jika kamu tidak memiliki ayah yang kuat, aku bisa membunuhmu dengan satu nafas. Ratusan ahli racun memandang Hai Tian dengan jijik. Kamu sedang mencari kematian, serang dan bunuh orang ini. Wajah Hai Tian memerah saat dia meraung. Bakat Hai Tian sangat biasa. Dia baru saja membangkitkan garis keturunan dewa peringkat delapan, yang jauh lebih rendah daripada para jenius teratas. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte dewa surgawi. Ini adalah hal yang menyakitkan di hatinya. Dia bangga dan sombong, dan dia paling benci jika orang mengatakan bahwa bakatnya lebih rendah dari orang lain. Jika mereka mengatakan sesuatu tentang dia, mereka akan mati. Ratusan ahli racun berani memanggilnya sampah, yang merupakan hal yang sangat tabu baginya. Tiga seniman bela diri tertinggi yang menerima perintah dari Hai Tian segera menyerang seratus racun tertinggi. Tiga serangan mengerikan menyelimuti ratusan racun tertinggi. Sedikit kekejaman muncul di wajah seratus racun supreme saat dia memotong salah satu lengannya. Begitu lengannya jatuh, itu berubah menjadi gas beracun tujuh warna dan menyebar di tempat. Tidak baik, wajah para seniman bela diri tertinggi itu berubah menjadi hijau segera setelah mereka terkena gas beracun. Titik-titik-titik. Seniman bela diri agung lainnya juga mundur. Ratusan ahli racun ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Menyerang. Jangan biarkan dia kabur. Menyerang. Hai Tian meraung. Seniman bela diri tertinggi yang berada di bawah komando Hai Tian tidak peduli dengan gas beracun dan menyerang dengan sekuat tenaga untuk menghentikan ratusan racun tertinggi. Seniman bela diri agung lainnya juga bereaksi dan menyerang. Ledakan. 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 Ledakan dahsyat terjadi antara langit dan bumi. Para makhluk tertinggi saling bertukar serangan dengan kekuatan yang menakjubkan. Namun, seratus racun paragon hanya satu orang, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Setelah beberapa gerakan, dia terluka parah dan mengeluarkan setegup darah. Peta tubuh roh murni. Ini dia. Pada akhirnya, ratusan racun tertinggi tidak punya pilihan selain melepas cincin penyimpanan di jarinya dan melemparkannya ke salah satu seniman bela diri tertinggi. Titik-titik-titik. Seniman bela diri tertinggi ini bukanlah bawahan Hai Tian. Ketika dia melihat cincin penyimpanan itu, dia sangat gembira. Dia meraihnya di tangannya dan mundur. Serahkan. Kamu sedang mencari kematian. Paragon lainnya meraung ketika mereka membuang seratus racun paragon dan menyerang paragon. Seratus racun paragon mundur jauh, tubuhnya mendidih dengan gas beracun saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri. Namun, dia tidak pergi begitu saja. Jelas sekali bahwa dia tidak mau menyerahkan peta itu dan sedang menunggu kesempatan. Kamu berani merebut dariku. Aku akan membunuh siapapun yang merebutku. Membunuh mereka. Hai Tian meraung. Delapan makhluk tertinggi terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Pertempuran itu sangat intens, dan energi mengerikan menyapu segala arah. Cincin penyimpanan seratus racun paragon dapat diambil oleh satu orang atau orang lain, dan tidak ada yang bisa menyimpannya sendiri. Siapapun yang mendapatkannya akan dikepung. Saya ingin melihat seperti apa peta ini. Luming bergumam sambil melangkah maju, menuju medan perang seniman bela diri tertinggi. Anak itu, apa yang ingin dia lakukan? Dia benar-benar berjalan ke depan, dia benar-benar mencari kematian. Apakah dia juga ingin berebut peta? Sungguh sebuah lelucon. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di kejauhan, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu awalnya tercengang, tapi kemudian mereka mencibir. Haitian juga sedikit terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi garang dan berkata, Bocah, kamu sedang mencari kematian. Bunuh dia. Di tepi laut dan langit, makhluk tertinggi menganggup dan melambaikan telapak tangannya. Cahaya pedang menebas ke arah Luming. Luming melirik Haitian dengan acuh-ta'acuh. Dia tiba-tiba mempercepat untuk menghindari cahaya pedang dan bergegas menuju medan perang seniman bela diri tertinggi. Mati. Di medan perang, seorang seniman bela diri tertinggi yang menerima perintah dari Haitian melayangkan pukulan ke arah Luming. Enyah. Luming berteriak dingin dan melayangkan pukulan ke arah lawannya. Haha, Bocah ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seniman bela diri Agung. Seseorang mencibir, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tertegun. Di tempat kejadian, yang lain juga tercengang dan lidahnya keluh. Boom. Kedua tinju itu bertabrakan. Pukulan Luming mengandung sembilan aliran energi naga, yang berisi lima konsep. Saat dia menggunakan teknik surga penekan penjara, kekuatannya sangat menakutkan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ruang itu meledak. Ruang di sekitarnya menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Sebuah kekuatan yang menakutkan meletus. Kemudian, sesosok tubuh gemetar dan menginjak kehampaan dengan suara keras. Dia mundur dengan liar, menyebabkan ruangan bergetar. Yang mengejutkan semua orang, sosok itu bukanlah Luming, melainkan yang maha tinggi, yang maha tinggi yang kekar. Sosok Luming tidak bergerak sedikitpun. Ini. Semua orang tercengang dan tercengang. Mereka merasa sulit untuk percaya. Bahkan seniman bela diri tertinggi yang berada di tengah pertempuran kacau pun tercengang dan berhenti bertarung. Seorang pemuda yang bahkan belum terlihat berusia 30 tahun sebenarnya telah memaksa seorang seniman bela diri tertinggi mundur dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Sialan? Bunuh? Bunuh. Yang maha tinggi yang telah didorong mundur akhirnya bereaksi dan mengeluarkan raungan marah. Dia adalah makhluk tertinggi yang bermartabat, namun dia dipaksa mundur oleh pukulan seorang pemuda. Dia merasa kehilangan banyak muka. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk mengambil peta itu. Dia ingin membunuh Luming dan memulihkan reputasinya. Dua pasang sarung tangan muncul di kepalanya. Ini adalah garis keturunannya, garis keturunan tingkat dewa tingkat 6. Dia memakai sarung tangan dan memukul terus-menerus. Kekuatan teknik tinjunya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan tinju yang seberat gunung menenggelamkan Luming. Membunuh. Inti esensialnya mendidih dan sembilan energi naga menyebabkan kekuatan Luming meroket. Dia meninju dengan kedua tangannya terus-menerus dan bertukar pukulan dengan lawannya. Bang, bang, bang. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, Luming berada di atas angin dan menekan lawannya. Di kejauhan, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Mereka benar-benar kehabisan kata-kata. Sebelumnya, mereka mengira Luming telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berani memasuki tempat itu. Mereka mengira dia sedang mendekati kematian atau Luming sama seperti mereka dan ingin melihat dari kejauhan. Namun, Luming benar-benar menyerang ke medan perang. Mereka mengira Luming sedang mendekati kematian dan pasti sudah mati. Namun hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Kemampuan bertarung Luming hampir membutakan mereka. Luming sebenarnya mampu melawan yang maha tinggi dan bahkan menekannya. Ini seperti sebuah fantasi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Luming bergumam. Garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya. Gelombang energi menyembur keluar dari garis keturunan ketiga dan melonjak ke tubuh Luming. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, kekuatan Luming meningkat pesat. Ledakan. Luming melayangkan pukulan dan memaksa pihak lain mundur. Dengan pukulan lain, suara patah tulang terdengar. Tinju pihak lain telah dipatahkan oleh pukulan Luming. Suara mendesing. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang tempur, memotong kekosongan dan menebas pihak lain. Pihak lain berteriak ketika salah satu lengannya dipotong oleh pedang darah. Pihak lain mundur dengan panik, wajahnya dipenuhi ketakutan. Seniman bela diri agung lainnya, termasuk Haitian, semuanya terkejut. Seorang seniman bela diri agung terluka begitu saja. Kehebatan pertempuran macam apa ini? Beri aku petanya. Luming memusatkan perhatian pada salah satu seniman bela diri tertinggi dan menyerbu ke arahnya. Cincin penyimpanan seratus racun tertinggi ada di tangan seniman bela diri tertinggi itu. Ekspresi yang maha tinggi berubah drastis saat dia melihat Luming menyerbu ke arahnya. Dia mundur dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luming maju selangkah dan menyerang pihak lain. Ledakan, Luming menyerang dengan telapak tangannya dan celah spasial yang ganas muncul di kehampaan. Badai spasial yang kacau melonjak ke arah pihak lain. Yang maha tinggi mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih terpaksa mundur. Kekuatan Luming saat ini terlalu kuat. Dia sudah jauh melampaui rata-rata yang maha tinggi. Menyerang. Ayo serang bersama. Orang ini terlalu kuat. Seniman bela diri tertinggi itu meraung. Benar. Ayo serang bersama. Kalian semua, serang bersama. Bunuh orang ini dulu, lalu dapatkan peta tubuh roh murni. Haitian juga berteriak. Dia memandang Luming dengan tatapan penuh kecemburuan dan kebencian. Dia iri dengan bakat Luming. Dia terlihat lebih muda darinya, tetapi kultivasi dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia membencinya. Dia sangat cemburu sampai dia ingin menjadi gila. Dia ingin menghancurkan Luming dan membuat orang jenius menghilang dari dunia. Koma. Tuan muda, di Cakrawala, kedua seniman bela diri tertinggi masih ragu-ragu. Menyerang. Saya memerintahkan kalian semua untuk menyerang dan membunuh orang ini bersama-sama. Haitian meraung marah. Kedua makhluk tertinggi tidak punya pilihan selain menyerang Luming. Makhluk tertinggi lainnya juga menyerang Luming. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Mereka merasa terancam. Jika Luming mendapatkan peta tubuh roh murni, akan sulit bagi mereka untuk mengambilnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyingkirkan Luming terlebih dahulu. Sepuluh makhluk tertinggi menyerang Luming pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Mengaum. Raungan naga mengguncang sembilan langit, dan sembilan garis keturunan naga muncul. Luming melakukan penggabungan garis keturunan dan berubah menjadi sembilan naga. Kekuatan melahap meledak dan menyelimuti seluruh makhluk tertinggi. Kemudian, cakar naga melangkah keluar terus-menerus. Titik-titik-titik. Brak, bang, dua seniman bela diri tertinggi terkena cakar naga dan mundur sambil batuk darah. Bas, naga surgawi mengibaskan ekornya, dan salah satu seniman bela diri tertinggi haitian terlempar sambil muntah darah. Dentang, di atas kepala sembilan naga, kuali petir muncul. Ribuan sambaran petir memenuhi udara dan menyelimuti seniman bela diri agung yang tersisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar saat semua serangan yang maha tinggi diblokir. His, his, his. Di kejauhan, hembusan udara dingin terdengar. Udara dingin yang masuk hampir menyebabkan paru-paru mereka meledak. Ini terlalu mengejutkan. Sepuluh makhluk tertinggi telah bergabung untuk mengepung seorang pemuda. Pada akhirnya, pemuda ini tidak hanya memblokir semuanya, tetapi beberapa dari mereka bahkan terluka. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Luming? Luming dari benua hutan belantara dewa, keajaiban nomor satu di benua reruntuhan dewa. Tiba-tiba, salah satu seniman bela diri tertinggi berteriak. Yang maha tinggi ini juga pergi menyaksikan pemilihan sekte besar di benua Yuan dan mengenali Luming. Apa? Dia Luming, favorit surga terkuat di kalangan generasi muda di benua reruntuhan ilahi. Petik 2 petik 2. Bukankah dia kembali ke benua reruntuhan surgawi? Kenapa kamu masih di sini? Ya Tuhan, itu sebenarnya dia. Tidak heran dia begitu menakutkan. Adegan itu menjadi gempar. Saat ini, nama Luming telah menyebar ke setiap sudut reruntuhan ilahi. Kebanyakan orang tahu bahwa selama pemilihan murid oleh sekte-sekte besar di benua Yuanlu, benua hutan belantara ilahi telah muncul sebagai kekuatan baru. Orang yang paling menakutkan masihlah seorang pemuda bernama Luming. Dia telah menekan semua pahlawan dan memperoleh tempat pertama. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Bahkan jika dia adalah ahli nomor satu di generasi muda, kekuatan tempurnya cukup menakutkan. Seseorang menghela nafas, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa tetap tidak terluka di bawah serangan gabungan 10 Supremes yang agung. Sial, itu sebenarnya dia. Haitian mengertakan gigi karena kebencian. Serahkan padaku, membunuh. Sembilan naga berkata dengan acu-ta'acu saat mereka berbalik dan menyerang yang maha tinggi yang memiliki cincin penyimpanan seratus racun tertinggi. Pria itu ingin melawan, tetapi setelah dipukuli oleh Luming hingga dia muntah seteguk darah, dia tidak berani melawan lagi. Dia melemparkan cincin penyimpanan itu ke Luming, yang mengambilnya. Luming meraih cincin penyimpanan. Sambil berpikir, peta yang digulung muncul di tangannya. Apa? Begitu dia memegang peta itu, Luming mengangkat alisnya. Ini karena perasaan yang diberikan peta ini hampir persis sama dengan peta yang dia peroleh dari bandit. Bahan, tekstur, dan beratnya semuanya sama. Luming membuka petanya dan dia sedikit tercengang. Isi peta itu persis sama dengan yang diperolehnya. Tidak ada perubahan. Ada dua peta, aneh. Luming mengerutkan kening. Secara umum, hanya ada satu peta yang begitu berharga. Bagaimana mungkin ada dua? Mungkinkah itu palsu? Luming menebak dalam hatinya. Luming, aku adalah putra marsekal penekan laut. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan petanya agar Anda tidak mendapat masalah. Dia berkata. Tidak jauh dari situ, kata Haitian sambil menatap Luming dengan tatapan dingin. Jadi bagaimana jika Luming berbakat? Dia hanyalah seorang pemuda dari benua hutan belantara ilahi. Di wilayah pesisir reruntuhan ilahi, dia harus mendengarkannya dengan patuh. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah membunuh Luming hanya dengan satu kaisar. Tidak peduli seberapa kuat bakat seseorang, jika seseorang tidak tumbuh dewasa, dia akan tetap menjadi seniman bela diri biasa. Lima makhluk tertinggi di bawah Haitian mengepung Luming dan memelototinya seperti harimau yang mengincar mangsanya. Makhluk tertinggi lainnya juga menatap peta di tangan Luming dengan mata membara. Mereka tidak sabar untuk mengambilnya sendiri. Benar-benar ada peta. Sepertinya masalah tubuh roh yang murni itu benar. Godaan tubuh roh yang murni bagi mereka terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka akan terjebak di alam maha tinggi selama sisa hidup mereka. Terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil langkah lain dan menerobos keranah kaisar. Namun dengan tubuh roh yang murni, masih ada harapan. Selama mereka dapat mengembangkan tubuh roh murni, mereka akan mampu membentuk tubuh roh sejati dan melangkah ke alam kaisar. Godaan untuk menjadi kaisar yang bisa hidup 10 hingga 20 ribu tahun dan mendominasi dunia terlalu kuat. Mereka tidak akan mudah menyerah meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming sangat kuat. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman yang tak bisa dijelaskan. Dia memandang Hai Tian dan berkata, Kamu ingin petanya? Tentu, aku akan memberikannya padamu. Lu Ming melemparkan peta itu ke makhluk tertinggi lainnya, yang bukan orang yang menerima perintah dari Hai Tian. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerahkan peta itu dengan mudah. Sepertinya Lu Ming masih takut pada Hai Tian. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Bibir Hai Tian membentuk senyuman dingin. Dia juga mengira Lu Ming takut padanya. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Tanpa dukungan apapun, kamu masih harus mendengarkanku, bukan? Hai Tian mencibir. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming telah diterima sebagai murid oleh Lembah Dewa Naga, sebuah sekte besar di benua Yuan Lu, dia tidak takut sama sekali karena Lu Ming belum secara resmi bergabung dengan Lembah Dewa Naga. Huff, dia bahkan tidak memberiku petanya. Saat kakakku tiba, aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Hai Tian berpikir dalam hati. Lu Ming membuang petanya dan itu menyebabkan pertempuran kacau lainnya. Di sisi lain, Lu Ming menjelma menjadi wujud manusianya. Dia maju selangkah dan tiba-tiba muncul di samping Hai Tian. Ekspresi Hai Tian sedikit berubah saat dia menegur, Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Tidak banyak, hanya saja wajahmu membuatku sangat tidak bahagia. Apalagi kamu punya niat untuk membunuhku. Anda ingin membunuh saya sebelumnya. Saya adalah orang yang menyimpan dendam. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu, kamu berani. Ekspresi Hai Tian berubah. Pa, Lu Ming mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Hai Tian, menyebabkan dia berputar puluhan kali. Satu sisi wajahnya bengkak dan dia benar-benar terpana. Lu Ming sebenarnya berani memukulnya. Bukankah Lu Ming baru saja menyerahkan peta itu karena dia takut padanya? Beraninya dia memukulnya sekarang. Hai Tian merasa otaknya tidak dapat memproses ini. Tuan muda, bawahan tertinggi Hai Tian meraung dan menerkam Lu Ming. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming tersenyum dan maju selangkah. Sosoknya menghilang dan dia tidak terlihat dimanapun dalam sekejap mata. Lu Ming tidak membunuh Hai Tian bukan karena dia takut dengan kekuatan di belakangnya, tetapi karena dia ingin menggunakannya untuk memecahkan peta dan menemukan tubuh roh yang murni. Petanya sangat rumit, dan semakin banyak orang, semakin tinggi kemungkinan untuk memecahkannya. Setelah Lu Ming pergi, Hai Tian sadar. Dia menutupi satu sisi wajahnya dan berteriak dengan marah. Dia berteriak histeris, tapi Lu Ming tidak bisa lagi mendengarnya. Dia berjalan keluar dari rawa dan segera, dia keluar dari rawa yang tak berujung. Titik-titik-titik, orang itu keluar. Begitu Lu Ming keluar dari rawa, banyak mata tertuju padanya. Saya yakin dia akan keluar. Dia pasti telah melihat pertarungan mengejutkan antara seniman bela diri tertinggi di dalam. Dia pasti ketakutan dan lari. Benar, memang begitu. Dia hanya badut, kenapa repot-repot bersamanya. Serangkaian suara terdengar, beberapa di antaranya dipenuhi dengan rasa jijik. Lu Ming tidak bisa diganggu. Dia meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, sekelompok orang keluar. Itu adalah sekelompok orang yang menyaksikan pertempuran itu. Bagaimana itu? Bagaimana pertarungan di dalam? Apakah terjadi pertempuran hebat antara seniman bela diri tertinggi? Apakah ada berita tentang tubuh roh murni? Banyak orang mulai bertanya, titik-titik-titik, peta dengan tubuh roh murni telah muncul. Pertarungan antara seniman bela diri tertinggi. Pakar Dewa Roh Lingkaran Besar menjelaskan. Ketika dia menyebutkan bahwa pemuda itu adalah Lu Ming dan bahwa Lu Ming telah menunjukkan kekuatannya dan bertarung melawan 10 guru besar, seluruh tempat menjadi sunyi. Kamu, maksudmu? Pemuda itu adalah Lu Ming, pemuda terkuat. Dia bahkan bertarung dengan 10 Supremes yang agung, merebut peta itu, dan akhirnya menyerahkannya atas kemauannya sendiri. Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Tidak buruk. Orang sebelumnya mengangguk. Orang-orang di luar rawa tercengang. Beberapa wajah mereka memerah karena malu. Baru saja, mereka menertawakan Lu Ming dan berkata bahwa dia takut. Namun, faktanya adalah Lu Ming bisa bertarung melawan 10 Supremes sendirian dan merebut peta dari mereka. Kekuatan tempurnya berada di luar imajinasi mereka. Lu Ming mengabaikan mereka sekarang karena dia tidak peduli sama sekali. Mereka adalah badut sesungguhnya di mata Lu Ming. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi merah. Tidak lama kemudian, Haitian dan yang lainnya juga muncul. Pada akhirnya, pihak Haitian lebih kuat dalam pertempuran ini. Dia telah membawa lima seniman bela diri tertinggi bersamanya, dan salah satu dari mereka bahkan telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat ketujuh, yang membuatnya lebih kuat dari seniman bela diri tertinggi biasa. Mereka berlima bergabung dan merebut peta itu. Setelah Haitian mengambil peta itu, dia menghilang bersama para ahlinya. Banyak orang menduga bahwa mereka sedang mempelajari peta tersebut. Banyak ahli diam-diam mengirim orang untuk mengawasi gerakan Haitian dan yang lainnya. Selama Haitian dan yang lainnya menemukan sesuatu, mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk dengan mengikuti mereka. Lu Ming juga sedang mempelajari peta itu. Tentu saja, dia meminta Dandan untuk ikut. Dandan adalah seorang barang antik tua dan mahir dalam segala jenis prasasti. Paling tepat memintanya mempelajari peta semacam ini. Keduanya mempelajari peta itu selama dua hari. Semua garis di peta ini sebenarnya mengarah ke beberapa tempat jika bertemu. Sayangnya saya tidak mengetahui lokasi geografis terdekat. Jika tidak, saya pasti dapat menemukan tujuan dengan mencocokkan lokasi geografis. Dandan berkata perlahan sambil berjalan mengitari peta dengan cakar di belakang punggungnya. Oh, lalu aku akan pergi dan membeli beberapa peta benua reruntuhan surgawi. Kata Lu Ming. Huh, meskipun kita membandingkannya dengan peta, tidak akan mudah untuk menemukannya. Lagi pula, petanya tidak akan terlalu detail. Dandan menghela nafas. Meski begitu, Lu Ming masih pergi membeli beberapa peta, termasuk peta benua reruntuhan ilahi dan lautan, untuk mempelajarinya bersama. Saat Lu Ming dan yang lainnya sedang mempelajarinya, seorang tetua berjubah hitam sedang duduk bersila di ruang rahasia di kota. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu penuh kerutan, dan ekspresinya garang. Tidak, petanya terlalu sedikit. Mereka tidak akan bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Saya tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Saya mungkin juga merilis peta dalam jumlah besar. Banyak sekali orangnya, pasti ada yang bisa menemukannya. Saya harus menemukan metode penanaman tubuh roh yang murni. Ini satu-satunya harapanku. Kata tetua berjubah hitam dengan suara dingin. Kemudian, banyak peta muncul di tangannya. Dia mengambil satu dan membukanya. Itu persis sama dengan yang dimiliki Lu Ming. Itu adalah peta tubuh roh murni. Peta itu tidak hanya satu atau dua buah. Ada banyak bagian, dan semuanya disalin oleh tetua berjubah hitam. Sehari kemudian, peta tubuh roh murni lainnya muncul, yang menyebabkan pertarungan sengit. Pada akhirnya, itu diambil oleh seniman bela diri tertinggi. Namun setelah itu, semakin banyak peta mengenai tubuh roh murni. Pada awalnya, persaingan masih sangat ketat, dan setiap kali seniman bela diri tertinggi muncul, dia akan mengambil tindakan. Namun kemudian, tampaknya semua seniman bela diri tertinggi telah muncul, dan petanya muncul, tetapi hanya Dewa Realem Master Spiritual yang mengambil tindakan. Belakangan, petanya semakin banyak. Berdasarkan perkiraan kasar, ada ratusan peta. Mungkinkah peta itu palsu? Situasi seperti itu membuat banyak orang berspekulasi. Mungkin itu benar. Seseorang telah memperoleh petanya terlebih dahulu tetapi tidak dapat memahaminya, jadi dia membuang begitu banyak salinan peta tersebut. Dia ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menemukan metode penanaman tubuh roh yang murni. Setelah itu, pernyataan seperti itu dilontarkan sehingga membuat banyak orang skeptis. Namun, tidak ada orang yang mudah menyerah. Bagaimanapun juga, tubuh roh yang murni terlalu menggoda. Sekalipun peluangnya hanya 1 dari 10 ribu, tidak ada yang akan menyerah. Banyak orang yang memegang peta itu dan mempelajarinya dengan cermat. Belakangan, beberapa orang bahkan bergabung dan mulai mempelajarinya. Beberapa hari kemudian, seseorang telah membuat kemajuan dan terbang keluar dari laut. Lokasi yang ditunjukkan di peta seharusnya berada di luar negeri. Dan Dan juga sampai pada suatu kesimpulan. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul dan terbang menuju laut. Huhu, angin laut bersiul dan menerpa wajah mereka. Ketika mereka sampai di tepi pantai, mereka bisa melihat lautan yang tak berbatas. Bas, bas, bas. Satu demi satu sosok menunggangi angin dan menerobos ombak, terbang menuju laut. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Mereka semua adalah ahli yang maha tinggi. Lihat, itu Haitian. Marsikal penekan laut telah mengirimkan lebih banyak ahli. Beberapa orang melihat ke langit. Semua orang melihat total ada sembilan orang di tepi laut dan langit. Semuanya memiliki aura yang menakutkan dan kuat, dan mereka semua adalah makhluk tertinggi. Namun, kali ini, Haitian bukanlah pemimpinnya. Dia mengikuti di belakang seorang pria berusia empat puluhan dengan ekspresi hormat. Itu kakak laki-laki Haitian, Hai Yu. Dia adalah eksistensi yang menakutkan. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat sembilan. Dia sudah berusia empat puluhan dan bisa memasuki ranah kaisar bela diri kapan saja. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Hai Yu juga sudah keluar. Dengan kekuatan tempurnya, dia dapat dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa. Beberapa orang berdiskusi dengan ketakutan ketika mereka menyebut Hai Yu. Makhluk tertinggi dengan garis keturunan dewa tingkat sembilan. Mata Luming menyipit. Garis keturunan dewa tingkat sembilan benar-benar menakutkan. Orang seperti itu pasti akan menjadi kaisar, dan kecakapan bertarung mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Hai Yu, jika usianya belum lebih dari 30 tahun, dia dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte Tian Shen. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya orang terpilih seperti dia setelah dia mencapai level paragon. Bahkan Luming mungkin tidak percaya diri jika dia menghadapi mereka sekarang. Hai Yu, Hai Tian, dan yang lainnya terbang menuju laut. Kemudian, semakin banyak orang yang mengikuti. Luming berbaur dengan kerumunan dan terbang bersama. Setelah terbang seharian penuh, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah menempuh perjalanan sebelum sebuah pulau kecil muncul di depan mereka. Mungkinkah di pulau ini, mata banyak orang berbinar? Tidak, pulau ini hanya lokasi pertama. Ini adalah titik referensi. Seseorang berkata, mereka telah memahami sepenuhnya peta dan posisi bintang-bintang di langit, dan mereka sedang mencari jawabannya. Pulau ini bukanlah tujuan akhir. Itu menunjuk ke lokasi berikutnya. Beberapa dari mereka mengeluarkan peta itu dan mempelajarinya bersama. Pada akhirnya, mereka menemukan jalan yang benar dan terus terbang ke luar negeri. Sehari kemudian, mereka menemukan pulau kedua. Sayangnya, setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata tempat tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat penuntun. Dengan menghilangkan pulau ini, dia bisa menemukan lokasi berikutnya. Titik, titik, titik. Semua orang belajar dan menghitung bersama sebelum melanjutkan terbang. Satu hari lagi berlalu, dan mereka tiba di pulau ketiga. Pulau ini masih belum menjadi tujuan akhir. Namun, pada titik ini, setiap orang menghadapi beberapa kesulitan. Mereka menemukan reruntuhan di pulau itu, yang semuanya merupakan pilar batu yang ditinggalkan. Beberapa orang menduga bahwa ini adalah titik kunci dalam mempelajari peta, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang, dan mereka tidak dapat menemukan ruta akhirnya. Memang ada sesuatu yang hilang. Reruntuhan itu seharusnya memberi kita petunjuk. Dandan mengerutkan kening dan merenung dengan serius. Semua orang mempelajarinya sepanjang hari, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Reruntuhan ini mirip dengan lempengan batu yang diwariskan di keluarga ku. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke reruntuhan dan mengeluarkan piring batu. Bas, titik-titik-titik. Pelat batu itu bergetar dan memancarkan cahaya. Di saat yang sama, reruntuhan itu juga bergetar dan memancarkan cahaya. Reruntuhan dan lempengan batu bergemas satu sama lain. Ada reaksi. Seseorang berseru. Lihat, ada beberapa rute. Semua orang dapat melihat bahwa lempengan batu dan reruntuhan itu bereaksi satu sama lain. Saat cahaya bersinar, beberapa pola terbentuk. Pola-pola ini sepertinya merupakan semacam rute. Semua orang buru-buru menggabungkan rute dengan peta dan mulai menyimpulkan. Aku mengerti, aku menemukan rutenya. Seseorang berteriak kegirangan. Pada akhirnya, semua orang bekerja sama mencari rute selanjutnya dan terus terbang menuju laut. Seperti yang diharapkan, pilihanku benar. Saya hanya bisa mencapai sejauh ini sendirian. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjubah hitam memasang ekspresi gembira di wajahnya. Orang tua itulah yang memberinya peta itu. Dia telah memperoleh peta itu sejak lama, tetapi setelah melakukan penelitian selama beberapa dekade, dia hanya dapat menemukan pulau ketiga. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oleh karena itu, dia telah membuat salinan peta dalam jumlah besar, berharap menemukan metode tubuh roh murni dengan bantuan orang lain. Benar saja, cara ini berhasil. Itu hanya terjadi beberapa hari, tetapi hasil yang diperolehnya lebih besar daripada apa yang diperolehnya dari penelitian selama beberapa dekade. Kemudian, mereka menemukan pulau keempat, dan kemudian pulau kelima. Sepuluh hari kemudian, kelompok tersebut menemukan total sembilan pulau. Kesembilan pulau tersebut sepertinya memiliki hubungan yang misterius. Mereka harus menemukannya sebelum dapat menemukan yang berikutnya. Namun, pulau kesembilan tampaknya menjadi akhir. Semua orang mempelajarinya dan menemukan bahwa pulau kesembilan adalah pulau terakhir. Langkah selanjutnya adalah menemukan lokasi teknik budidaya tubuh roh murni. Semua orang bersemangat.